Oke kembali lagi bersama saya di game dinasti Origins Pioneer lagi cuy Di video kali ini gue pengen ngebahas event yang sangat meriah sekali ya Ini dapet bansos dari gamenya Yaitu event elegan collection of lotus verse Ini event yang membutuhkan waktu lama Sekitar berapa minggu baru bisa sampai ujung Nah ini dia paling ujungnya itu rewardnya bagus banget cuy Kalian bisa dapet title, bisa dapet chatting bubble ya Dapet gold 10 ribu banyak banget kan Sama dapet hero grade 4 cuy Atau generasi 4 nih hero nya ya Ini langsung dapet 1 Lumayan cuy Jadi kalian jangan lupa claim untuk hari ini ya Yang misalnya udah pada PNC Bisa login dulu nih nge-claim ini lumayan rewardnya ya kan Ini kita claim dulu All stats plus 6% cuy untuk titelnya Oke dapet bubble chat Terus dapet ini ya Dapet item buat gacha cuy Wah gede banget nambahnya Ini buat gacha hero ya Ini buat gacha hero dapet 30 Lumayan banget sih Persiapan buat hero grade 5 nih Nah terus disini juga ada lotus mall cuy Nah ini ya lotus mall Ini isinya worth it banget Jadi apa aja yang worth it buat tuker langsung aja ya gue kasih tau kalian Yang pertama dari godi exchange Disini ada hero ya Hero sampai G2 yang fablet Terus ada pet Yang pet ini sampai divine bull Lumayan ya Terus sisanya bisa ambil ini ya Divine weapon sampai nuas stone Jadi yang pertama kalian ambil Kalian bisa ambil pet dulu ya Kalau kalian mau nambah powernya gede Bisa ambil pet dulu nih lumayan Ini berarti Dapet 100 ya Nah dapet 100 Bisa sintesis 1 pet Terus sisanya kalian ambil Boleh ambil ini Boleh ambil hero Tapi kalau gue kayaknya sih Hero Hero dulu deh Divine weapon juga boleh ya Tapi saran dari gue Kalian ambillah yang fablet aja Dulu Fokusin yang fablet dulu Kalau masih ada sisa Boleh ambil yang Arcana ya Tapi fokusin di fabletnya Terus ada disini namanya lotus mall Lotus mall ini Bagus banget isinya cuy Nah disini gue saranin Kalian buat ambil Equip ya Equip buat pet cuy Divine beast Equipment Random box Ini kalian wajib beli sih Ini bisa beli 2 Kalau bisa kalian beli dua-duanya Karena yang fablet itu Nambahin powernya gede banget cuy Jadi Menurut gue sih worth it ya Jadi gue beli dulu disini Ambil 2 Buat sisanya disini ada hero game 4 Kalian bisa ambil juga Pake gold Kalau kalian mau Atau kalian mau ambil ini Oh ini bisa nih Gue kayaknya ambil Divine weapon deh Divine weapon gue ambil dulu Dapet 50 ya Ini lumayan Gue pengen ngambil Ini cuy Mountain And Rivers Gue belum review juga Kurang 2 nih gue Gue ambil lagi Terus sama discount bag apa nih Isinya apa sih Discount bag Aduh Gak terlalu worth it sih Oke gue ngambil ini dulu Fablet Divine ini ya Ini eventnya sampe kapan ya Ini kalo masih ada kesempatan Buat ngumpulin Gold ya Kalian bisa borong sih Dua ini ya Divine weapon sama ini cuy Hero Fablet Bisa borong tuh Yang pertama gue pengen buka dulu Dari Fablet Divine Beast Equip Kita buka dulu Wah gokil Dapet cakar dua-duanya cuy Wah ini gede banget Tambah powernya nih Fixed nih Fixed banget Yang pertama gue ganti dari sini ya Gokil dapet cakar dua-duanya Mantep 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 Terus sama ini Ganti dulu ya Ini gue ganti-ganti dulu ya Jadi gue upgrade dulu Yang pertama gue upgrade mulai dari Divine Beast Ini menurut gue kalian bisa Upgrade power kalian banyak banget Dari event Satu event ini ya Dari satu event lotus ini cuy Menurut gue ya Kalian bisa ngambil banyak banget upgrade ya Bisa upgrade pol-polan dah Karakter kalian Apa namanya Akun kalian Ini gue 80.000 power kayaknya deh Bisa kayak 80.000 BP gue Tuh Udah 78.000 cuy Gede banget kan Makan saran dari gue Kalian ambil Divine Equip cuy Itu worth it Worth it worth it Menurut gue sih Eh Divine Fablet Equip ya Buat Divine Beast Yang Fablet tuh Udah 79.000 Gokil kan Ini baru cakar yang satu Belum cakar yang kedua ya Wah gede banget namanya Udah 80.000 lagi Oh belum Oke Kita tumbalin aja Udah level 200 Sekarang tinggal gue buka tadi boxnya ya Gue tinggal upgrade yang satunya lagi Ini deh Oke kita gas lagi Kita upgrade yang ini cuy Satu lagi ya Gokil Nambah attacknya gede banget ya Ini kita naikin sampe level Udah 80.000 Power gue Itu baru dari Fablet Equip Ya kan Worth it sekali cuy Nah itu makanya kalian kalo punya gold nih Kalian misalnya punya gold Tabung aja Kalo gak ada event yang penting Kalian jangan Beli-beli ya Beli-belinya kalo ada event-event bagus aja Bisa ambil dua lumayan banget Dapet attack lagi dua-duanya ya Gokil parah Ini kita all in aja ya Ini gue enhance secara manual Karena kalo gue quick enhance Itu nanti semua Semuanya ke upgrade Jadi gak gue quick enhance ya Oke tinggal gue ganti lagi disini Yang G4 G4an Ini kita ubah ke G5 semua Maikin aja G30 ya Oke sisanya gue ke yang Fablet lagi Karena yang Fablet itu gede banget nambahnya cuy Kita fokus upgrade-upgrade yang Fablet lagi ya Oke Oke udah maksimal Total gue udah nambah power sekitar berapa ya Gue udah nambah power udah banyak lumayan lah ya Berapa ya 80.000 Udah 82.000 ya Dari 77.000 Berarti 5000-an lah 5000-an nambah powernya Baru dari Equifable Sekarang tinggal Gue buka Apa ya Chatbubble dulu deh Kita aktifin chatbubble Ini gue belum punya sama sekali Baru punya satu ini ya Ini buat pemilihan hero-nya Gue masih bingung Karena nanti kan Yang paling OP Katanya Zhaoyun ya Zhaoyun Jadi Kayaknya gue mau ngambil Affinitasnya cuy Yaitu si Mehuo Harusnya ada buat affinitasnya ya Soalnya dia Shu kan Su Kalo gak salah Zhaoyun itu Su deh Jadi ntar gue buat ambil Mehuo Tapi ntar aja ya Gue simpen dulu Gue liat dulu Nanti ada gak di affinitas Kalo gak ada ya Gue ambilnya sunjian lagi Kalo gak wencow Oke Kayak gitu ya Kurang lebih ya Trick-trick aja Kita main trick Nah ini buat pad Kita liat dulu Pad gue yang ini Butuh satu ya Yaudah kita upgrade pad yang itu lagi Kita upgrade lagi ya Lumayan Nambah Naik ke bintang 4 Pad gue nih Oke Yang divine bull udah bintang 4 Uh gede banget nambah powernya Cuy Kacau Buka dulu Disini ya Satu lagi bisa ke G4 Ritual ya Ritualnya G4 Jadi kurang lebih kayak gitu ya Untuk pembahasan Di event Elegant Collection of Lotus Itu tadi kalian bisa ikutin aja Cara gue Apa aja yang gue beli Itu worth it banget Tapi kalo kalian punya saran lain Langsung aja lakukan Atau boleh komen di bawah Mau bagi-bagi ke viewers lain Saran kalian Boleh ya Gue terbuka banget Untuk di kolom komentar Jadi kita sama-sama Belajar aja cuy Oke Satu gue ada ratusan ribu deh Oh enggak deh Kita lawan bebek 2 coba Bisa menang gak nih Mana nih Ada efek coldnya juga tadi Tapi yang paling kelihatan tuh Efek yang gunung-gunung tadi ya Yang mountain and reverse Biar Oke besk attack Belum ulti Masih skill 2 Coba lagi nih Langsung sampai belet Sudah Waduh Sunjian juga Karena damage ya Gokil banget Oke Five color divine bull Oke besk attack Belum ini Belum ulti nih Belum ulti Wencau duluan yang ulti Udah pasti sih Ini belum ulti nih Oke Taktik tablet Basic attack Kombo yang udah keluarin cuy Gokil Dar Guanyinping Wah dia juga udah punya Kombo yang itu Ternyata Kita dibalas nih Dia warbanya Shoudun ya Dibakar sama lukang cuy Cuma langsung hilang ya Oke Senggung cuy Glancing Turbulence Oke mati Tinggal dua lagi cuy Bisa lah ya Dua lagi Sebelum Shoudun nya Warband Harusnya udah mati Wah penuh lagi darahnya Nah ulti gitu kayak ulti Ayo warband 20 lagi Warband nya sama-sama 80 Shockwave Wah gokil Oke ulti Dapat warband harusnya Nah dapet warband sekali lagi Automati harusnya Siapa dulu nih warband Ayo dong sunjan dulu dong Oke Dapat pake taksik Ini tumen MC gue masih bertahan ya Sudah mati Belum mati loh Oh di warband dulu baru mati Wah keren banget warband ya Takkan bener Oh itu ada yang hilang ternyata Ada yang diilangin wencao ternyata cuy Nah menang ya Wukil banget ya Demiknya sunjian buset Demiknya gede banget cuy Sunjian Kacau Oke kalau buat pembahasan hari ini Segitu aja Gue cuma mau ngebahas event yang Udah lama sih sebenernya Cuman Hadiahnya paling besar tuh Baru hari ini cuy Jadi kalian jangan lupa Jangan lewati event ini Karena power kalian bisa nambah Banyak banget Ini juga gue masih mau nambah power lagi nanti ya Di luar kamera ini Jadi segitu aja Makasih banget yang udah nonton sampai hari Untuk kalian jangan lupa untuk di like share comment Di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima updatean terbaru Dari channel ini Saya Fyrizzali Pamitkan diri Goodbye Selanjutnya